semangat pagi pagi, pagi, pagi oke baiklah anak-anak kita akan kita lanjut pembahasan kita mengenai struktur dan contoh teks LHO setelah minggu lalu kita mempelajari tentang ciri-ciri bahasanya gitu ya sekarang kita bicara tentang struktur dan contohnya, jadi ingat untuk tugas hari ini kita akan buat satu contoh teks LHO, ini contoh yang pertama, ini ibu contohkan ya kita ibu ingin mengobservasi mengenai lidah buaya, jadi bagaimana laporannya, kita perhatikan paragraf pertama, itu adalah penyataan umum, jadi paragraf pertama adalah penyataan umum yang pertama adalah lidah buaya memiliki, berarti paragraf pertama itu penyataan umum, dia berisi biasanya, itu berisikan pengertian pengertian ataupun keterangan-keterangan keterangan-keterangan tambahan mengenai lidah buaya jadi lidah buaya memiliki nama latin kan gitu lidah buaya merupakan jadi, itu yang paragraf pertama dilanjut paragraf kedua paragraf kedua itu isinya adalah anggota atau aspek yang dilaporkan jadi, kamu tadi mau ngomongin apa nih mengenai lidah buaya oh, aku mau ngomongin soal ini ya bu ciri-cirinya jadi lidah buaya itu dapat hidup di tempat yang seperti ini kemudian dia mempunyai daun tegak ini kan merupakan ciri-cirinya dan terakhir itu penutupnya definisi penutup penutup itu biasanya isinya adalah pendapatmu isinya pendapatmu atau kalau kita bisa katakan itu berupa manfaatnya boleh lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kayakan vitamin yang dimanfaatkan nah, itu manfaatnya jadi, itulah contoh dari teks prosedur sekarang kita akan lihat bagaimana penjelasannya kan kamu mau buat teks prosedur sorry kamu kan mau buat teks LHO nih ya jadi, teks LHO ini ada dua dua paragraf yang pertama adalah pernyataan umum yang kedua adalah anggota atau aspek yang dilaporkan jadi, yang dua paragraf ini isinya apa bu? yang seperti tadi yang kita contohkan di atas lidah buaya merupakan nah, itu adalah pembuka atau pengantarnya di tahap ini akan disampaikan bahwasannya bisa jadi itu akan diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan atau perbedaan jadi, boleh jadi kamu buat versi lain lidah buaya adalah ini, ini, ini lidah buaya tergolong dari beberapa jenis nah, itu boleh kemudian, yang ketiga adalah anggota atau aspek yang dilaporkan itu paragraf keduanya paragraf kedua ini kamu jelaskan lidah buaya ciri-cirinya tadi kamu jelaskan golongannya misalnya lidah buaya lidah buaya serong lidah buaya sering kan gitu ya jadi, itu itu dijelaskan di bagian paragraf kedua oke ada lagi selain dari itu yaitu struktur lain dari teks lapor observasi kamu boleh juga bentuknya seperti ini depanisi umum sama gak bu dengan penyataan umum sama isinya tetap mengenai pembukaan yang biasanya dia mengenai pengertian ataupun yang tadi kita bahas lidah buaya merupakan kan ada pengertiannya gitu ya kemudian yang kedua adalah definisi bagian definisi bagian ini lebih rinci dari yang di atas ciri-cirinya kan kamu membahaskan tentang ciri-cirinya kan gitu ya kemudian yang ketiga definisi manfaat dan terakhir adalah penutup bagian rincian akhir dari teks oke nanti kamu bisa ulang ininya kamu lihat lagi bagaimana contohnya itu banyak nanti kamu bisa searching di google teks laporan hasil observasi apa-apa contohnya jadi yang ibu minta kan bagaimana kita nyusun teks lho ini yang pertama adalah kita akan tentukan topiknya topiknya nanti akan ibu ini kan ya akan ibu berikan kemudian kumpulkan bahannya artinya nanti kalian searching di google macam-macam oh tentang misalnya ibu bilang lidah buaya kamu searching banyak-banyak tuh lidah buaya itu apa-apa aja ya gitu dan kemudian kita susun kerangkanya biar lebih rapi jadi paragraf 1 paragraf 2 paragraf 3 itu saling berhubungan tidak saling mengulang dan terakhir kamu kembangkan dengan bahasamu sendiri nanti dari sini ibu akan lihat mana siswa yang betul-betul dia membuat teks laporan hasil observasinya ini bukan copy-paste itu akan ketahuan dari bahasanya akan ketahuan ketika kamu ngembangkan kerangkanya kalau ngembangkan kerangkanya itu copy-paste bahasanya itu jelas nampak sekali beda dari yang memang itu dari hasil pendapatmu sendiri jadi itu nanti akan ibu lihat oke hari ini tugas kita coba dilihat tuliskan contoh teks LHU dan lengkap dengan strukturnya jadi lengkap dengan strukturnya ya tadi strukturnya apa-apa aja ada yang pertama adalah pernyataan umum yang kedua anggota atau aspek yang dilaporkan yang ketiga adalah penutup jadi tiga paragraf saja itu sudah benar sekali lagi ya tiga paragraf saja itu sudah benar ada juga kamu membuat empat yaitu definisi umum definisi bagian definisi manfaat dan terakhir itu bagian dari penutup itu boleh berikut pilihan temanya jadi kamu pilih ya kamu boleh pilih ini satu jangan nanti ada pertanyaan bu itu semuanya bu salah pilihan jadi pilihlah satu tema sekali lagi tuh bahasanya ya pilihlah satu tema jadi kamu pilih antara yang lima ini antara lima ini mana yang akan kamu pilih satu rumah sendiri jadi di rumah sendiri ini rumahmu ya kau akan membuat teks LHO judulnya ya rumah sendiri rumahku berada di jualan ini 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 rumahku adalah ini ini nanti di bagian anggota aspek yang kamu laporkan itu bagian ruang tamunya bagian tengahnya bagian dapurnya itu kamu jelaskan secara rinci nah itulah yang akhirnya ibu yang gak tau rumahmu ibu jadi tau itulah teks LHO kemudian yang kedua virus corona di daerahmu jadi jangan nanti kamu bilang ah ini ajalah kan aku bisa searching salah kan di daerahmu jadi nanti kamu akan lihat bagaimana kamu buat gini pandangan orang terhadap virus corona jadi di kampungku atau di daerahku virus corona itu gak ada gini-gini kamu jelaskan bisa ya itu observasinya kemudian yang ketiga itu SMK Telkom Medan jadi kamu bicara mengenai bagaimana SMK Telkom bu aku kan gak pernah ke sekolah ya kamu searching dulu SMK Telkom itu bagaimana nanti kamu akan jadikan satu pendapatmu tahu mengenai belajar daring online yang selama ini aku rasakan jadi yang paragraf pertama itu adalah pengertian belajar daring adalah ini kemudian nanti di bagian yang keduanya kamu bicara apa nih ada manfaat dan ruginya jadi kamu buat yang di paragraf pertama belajar daring itu ada manfaat dan ruginya baru paragraf keduanya manfaatnya adalah ini ruginya adalah habis paket bu boleh dan yang terakhir lingkungan sekitar mau ngomongin apa ya lingkungan sekitar aku mau ngomongin soal kebersihan bu boleh aku mau ngomongin soal tumbuhanku bu tumbuhan yang sekarang lagi lagi blooming-blooming ya bu buah bibir misalnya apa bunga bibir aglo yang harganya sampai jutaan tuh bu boleh terserahmu yang mana yang mau kamu pilih jadi satu aja kamu pilih jadikan itu menjadi teks LHO oke jika ada pertanyaan kamu boleh cek pribadi sama ibu ataupun langsung ini langsung komen apa yang kamu kurang mengerti hari ini ibu tunggu tugasnya itu sampai jam 12 malam sudah nanti kamu tulis di buku tulis kemudian di atasnya kamu buat nama saya namamu setelah setelah kamu tulis tugasmu di bawah buat namamu karena ibu sudah menemukan satu siswa yang yang dia mengerjakan tugasnya itu fotonya sama dengan foto temannya yang lain jadi mereka kirim-kiriman foto jadi ibu tidak mau jadi buat namanya di bawah dari tugasmu atau selesai mengerjakan tugasmu buat namamu oke bisa ya ya sekian dari ibu semoga tetap semangat sehat selalu semangat pagi 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 pagi